Intro Oke next ya Kita masuk ke halaman 44 teman-teman Yang terakhir nih Kita ingin menambahkan geo-alisman ya Kita menambahkan kayak gimana cara untuk membuat mapping ya Mapping di SAC ini Caranya bisa kita lihat di halaman 44 teman-teman Ya di halaman 44 Silahkan merujuk ke situ dulu Oke Nah tadi kan kita udah overview Udah geo-influencer Kemudian simulation Analysis Nah sekarang Kalau kita ingin menambahkan geo-spesial ya Geo-spesial kita Seperti apa caranya gitu Nah kita kan biasa tuh Kalau melakukan analisis data Analisis data 1 Analisis data 2 gitu Jadi kalau kita Mau mengambil data yang baru Atau merujuk kepada yang kita inginkan Biasanya kita bingung nih Data yang tadi di analisis berapa ya gitu Jadi kita tambah aja teman-teman yang disini Oke kita pilih responsif Ya kita pilih responsif Dan seperti tahapan yang aku sampaikan tadi Di page 1 nya ini kita ubah aja Biar nanti ketika kita buka Kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan data kita gitu Kita rename aja Nah saat ini kita pilih Karena kita mau buat geo-spesial Jadi kita ketikan aja geo-spesial teman-teman Oke Sampai sini yang ikuti ya teman-teman Abang-abang Masih-masih Masih ya Oke Nah ini ada tambah nih geo-spesial kita satu gitu Nah untuk apa sih geo-spesial ini gitu kan Pertanyaannya mungkin mengarah ke situ gitu Jadi kalau kita lihat di Halaman 44 itu Yang paling bawah teman-teman Ya kita itu bisa membuat Geo-spesial kita gitu Artinya Titik-titik yang ada Angka kecelakanya itu Di kota mana saja gitu Kalau kita lihat di map gitu ya Bisa teman-teman Dan ini kalau di aplikasi lain Kayaknya masih sulit sih kita lakukan gitu Apalagi di Excel yang sering kita gunakan gitu Karena memang ini kan Basisnya Bisa map Juga bisa menghubungkan dengan jaringan Jadi sangat membantu teman-teman Kita pilih geo-map Ya Di halaman 44 teman-teman Silahkan dibuka Kita tunggu Nah ini tampilan dari Geo-map nya teman-teman Oke Nah ini kan masih kosong kan ya Masih belum ada titik-titik yang Ingin kita Tambahkan gitu Atau Ini Kota mana gitu kan Atau ini Datanya apa gitu kan Ini kan masih kosong Artinya ini masih Geo kita Atau geografiknya Si Data ini gitu Namun Kalau pertanyaannya Bang Dari mana sih Ngambil data Koordinatnya gitu Misalnya Garis bujur Garis lintangnya Kan kita tidak tahu bang Kalau kita lakukan penelitian Misalnya Atau melakukan pekerjaan Misalnya Produknya seperti apa Di kota X Di kota Y Misalnya Nah itu teman-teman Bisa dibantu dengan Google Maps sih Dan itu kan ada Kalau kita klik ya Di sebuah lokasi yang Tertentu Itu kan ada garis bujur Dan garis lintangnya Nah Untuk geomap ini Makanya tadi kita Diminta untuk Mengubah yang Longitudinal Longitudinal tadi Latitude tadi Menjadi Koordinat Atau menjadi lokasi Teman-teman Itu sih hubungannya Yang tadi dengan ini Gitu Nah selanjutnya Kita pilih Di bagian Add layer Teman-teman Oke Add layer ya Kemudian Location dimensionnya itu Kita pilih Di halaman Number of accident ya Ini pasti location Kemudian ini Number of Sorry Ini dulu Nah ini Teman-teman Sudah pasti nih Ditunjukkan Ternyata Kalau kita perbesar Di kota-kota inilah Terjadi Kecelakaan Itu gitu Coba kita ini Misalnya Wednesday Minster ya Atau di kota Bernet Misalnya Di London Gitu ya Itu adalah lokasi-lokasi Yang terjadi Kecelakaan Gitu Di London Di Inggris tadi Gitu Dan ini misalnya Birmingham Ya Kita klik disini Misalnya Lokasinya Birmingham Dan kemudian Manchester Juga ingin kita Lihat Bisa Gitu ya Teman-teman Dan inilah Lokasi-lokasi Yang Menjadi Apa Data kita Tadi gitu Kalau misalnya Kita di Aplikasi lain Kan belum tentu Bisa menggunakan Geospasial ini Gitu Kalau di SAC Bisa Teman-teman Nah Kemudian Ini kan masih Kotanya Bang Kan kita Belum lihat Sisi Berapa jumlah Kejadiannya Gitu ya Berapa jumlah Orang yang Kecelakaan Gitu Bisa kita Tambahkan disini Teman-teman Coba kita Bubble size-nya itu Kita lihat di Number of Exceedance Coba ya Oke Kita tunggu Nah ini Ini dia Teman-teman Ini cukup besar ya Berarti Ada hubungannya tuh Dengan data-data Kita tadi Ternyata Di Data kita ini Angka Kecelakaannya Bisa ditampilkan Gitu Bisa ditampilkan Per Kotanya Gitu teman-teman Atau kita lihat Ini legendnya Misalnya Oke Kalau dia Sebesar ini Mungkin dia Sampai Angka Kecelakannya 325 Gitu ya Tapi kalau Di tengah-tengah ini Ya Ini angkanya 325 Sampai 671 Angka Kecelakaan Gitu Nah sedangkan Location Yang ini Ya Yang besar ini Teman-teman Kita bisa Melihat Di angka 671 Gitu Nah ini sih Mampaat yang bisa kita Dapatkan Ketika Melakukan Geospasial Di SAC Ini Gitu Oke Mungkin itu Teman-teman Untuk Melakukan Geospasial Di SAC Gitu Oke Bisa Bisa enggak Bang kita Ubah Yang dari Bulat-bulat Tadi Menjadi Bentuk Lain Gitu ya Bisa Juga Gitu Caranya Seperti Apa Nanti Kita Tunggu Dulu Ini Selesai Ya Number Number Of Casual T Oke Kayak Tribal Oke Oke Mungkin Ini Salah Satu Cara Yang Witalia Langsung Terhubung Ke Maps Apa Ya Kayak Globy Gitu Atau Petah Gitu Teman-teman Oke Kita Lihat Di Location Tadi Warna Merah Ini Kalau Kita Mau Ubah Di Warna Lain Bisa Juga Misalnya Kita Ingin Warna Agak Pink Ini Gitu Silahkan Dipilih Kita Kecilkan Dulu Oke Ini Kota Moskow Oke Tunggu Tunggu Kita Di Increase Oke Tunggu Gimana Letak Letak Shipping Tadi Oke Disini Oke Disini Nah Ini Sudah Berubah Warna Dari Yang Tadi Berwarna Merah Kita Sudah Lihat Dia Warna Pink Gitu Kalau Shapenya Bisa Juga Diubah Dari Warna Hitam Menjadi Warna Eh sorry Kalau Ini Yang Tadinya Itu Bentuknya Bulet Ini Bisa Bintang Bisa Drop Titik Misalnya Kayak Di Google Maps Atau Kayak Model Model Balon Ini Balon Garis Ini Tergantung Seleranya Teman Teman Kalau Kita Pilih Yang Ini Misalnya Gambarnya Seperti Ini Seperti Ini Teman Teman Dan Otomatis Ini Menyesuaikan Juga Dengan Kebutuhannya Teman Teman Bang Saya Ingin Ganti Juga Gimana Caranya Kalau Misalnya Map Ini Kok Warnanya Hitam Putih Banget Gitu Kan Kok Bisa Bisa Gak Kita Ubah Ke Model Satelit Misalnya Atau Street Misalnya Bisa Caranya Adalah Terlebih dahulu Kita Okekan Ini Dulu Kemudian Di Base Base Map Ini Kita Pilih Yang Kotak Kayak Kertas Ini Teman Teman Iya Oke Sampai Sini Masih Mengikuti Kan Teman Teman Menarik Nih Yang Terakhir Masih 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 Oke Kalau ada pertanyaan silahkan di drop aja teman-teman di kolom komentar bisa Kita langsung nanya bisa Kemudian Kita pilih nih Kita ingin melihat biasanya itu Jenis street Kita klik ini teman-teman Nanti langsung berubah Wow Keren kan Kemudian Ah Pengen coba yang lain Ah Gitu Misalnya Kita ingin lihat Bentuk topografinya Gitu ya Nah Ini Ini teman-teman Kalau kita lihat dari jenis topografinya Gitu Nah Kalau kita perbesar lagi nih Langsung nih Titiknya akan dimunculkan disini Ya Karena warna pink tadi ya Kayak Hampir sama Di Cambridge Misalnya Nah ini Oke Titik-titik yang kecil warna Pink ini teman-teman Yang jadi Kota-kota dengan angka Kecelakaannya Gitu Ini Jadi Selain daripada Mendukung analisis data Kita bisa lihat nih Mapsnya ternyata Bisa juga ya Dilakukan Misalnya kalau kita melakukan Penelitian di lima wilayah Bisa nggak kita Tampilkan perbedaan Hasil penelitiannya Di lima wilayah Itu di Maps Ya bisa Caranya seperti ini Teman-teman Kemudian Kita ingin lihat juga nih Di nasional geografik Misalnya Boleh Nah gitu dia Jadi Ini dia caranya Teman-teman Untuk Eserses yang terakhir Geoernissement Gio spesial Kira-kira Gimana teman-teman Itu Pertanyaan Ini Pembahasan terakhir sih Untuk Pertemuan kita hari ini Kalau misalnya Mau menyimpan Bisa juga Kita tinggal Klik save ini Biar teman-teman Nanti Bisa tuh Ngerjakannya Atau bisa membukanya Gitu Kita klik save Mau tanya Oh iya silahkan Kalau untuk Export Misalnya mau Mau taruh ini Untuk jadi poster Atau gimana Untuk cara Exportnya Gimana ya Kalau Geo spesial ini Coba Kakak Lihatkan aja ya Oke Ini kan Misalnya Kita ingin Menampilkan ini nih Atau export ini Ke Word Misalnya kita copy Oke Aku coba copy Ke Word ya Word Ternyata 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 gak bisa Teman-teman Kenapa Karena memang Kalau kita ingin Melakukan Export data Ke Misalnya Ke software Ini tidak memungkinkan Karena ini Hanya Bisa compatible Dengan si SAC ini Gitu dia Itu sih Kak Kalau untuk Data kita Iya Jadi gak bisa Dariin GPAC Atau Itu juga gak bisa ya Kak Gak bisa Bisanya hanya Di SAC ini Gitu Oke Makasih Kak Oke Makasih ya Pertanyaannya Karena memang Teman-teman Ini SAC ini Beragam kan Ada SAC Analytics Cloud SAP HANA Gitu Jadi cukup Dan Ini memungkinkan Melakukan pekerjaan Banyak hal Di SAP ini Gitu Jenis-jenisnya kan Berbeda-beda Gitu teman-teman Kalau kita copy pun Dia hanya bisa Dikopy di Mungkin Dianalisis Tadi Gitu Kalau kita Copy di Excel Atau Di Word Itu gak bisa Teman-teman Mungkin itu dia Ada pertanyaan Yang lain Silahkan Kalau ada Mungkin pengalamannya Seperti apa Bisa gak Disare juga Ke kita Oke Kalau Setting Mapnya ya Nah pertama Kan kita Tadi Masuk di Geospatial Kak Gitu Di Geospatial Ini kita Tambahkan dulu Dari sini Kemudian Ada nih Tanda plus Tanda plus Kemudian kita Pilih Geomap Ini ada Geomapnya Ini Nanti Kita Akan Diminta Untuk Map Layernya Apa Gitu Kami Kami Sudah Kasih Kamu Misalnya Kata CSAC Ini Kami Sudah Kasih Kamu Peta Tapi Kamu Mau Melihat Apa Di Peta Itu Gitu Kan Pertanyaan Sedahannya Seperti Itu Nah Kita Klik Di Sini Ya Add Filternya Ini Eh Sorry Sorry Bukan Disini Tadi Kita Klik Disini Ya Kita Klik Disini Teman Teman Nah Disini Kita Akan Diminta Untuk Add Layer Apa Ya Si Bonar Kamu Mau Layer Apa Nah Kebetulan Tadi Saya Minta Di Location Dimension Itu Lokasi Teman Teman Oke Kemudian Di Add Colournya Itu Apa Gitu Kan Tadi Kan Kita Pilih Angka Kecelakaan Gitu Berarti Bonar Pilih Yang Number Of Casualties Gitu Nah Setelah Itu Teman Teman Tinggal Pilih Oke Gitu Ya Tinggal Pilih Oke Disini Nah Sekarang Kan Kita Udah Ada Layar Satu Dan Layar Dua Gitu Nah Ini Kan Di Kita Tadi Kan Geografik Ya Teman Teman Nah Bonar Pengen Misalnya Street Gitu Bisa Juga Oke Kita Klik Kemudian Topografi Misalnya Atau Di Dark Grey Gitu Bisa Juga Teman Teman Tergantung Seleranya Kita Sebenarnya Sebenarnya Begitu Begitu Kak Apakah Sudah Menjawab Itu Tadi Pertanyaan Kak Tom Ibnu Kira-kira Gimana Kak Oh Sudah Ya Oke Makasih Ya Kemudian Mungkin Ada Yang Lain Teman Teman Kita Ubah Dulu Ya Biar Agak Menarik Ininya Kita Ubah Jangan Warna Hitam Deh Kita Ingin Ubah Misalnya Open Street Map Oke Gitu Dia Kalau Misalnya Teman Teman Mau Hapus Layernya Itu Bisa Tinggal Klik Disini Kan Ada Tanda X Atau Silang Gitu Boleh Diklik Yang muncung Berarti Layer 1 Aja Teman Teman Mau Mengubah Dari Bubble Misa Menjadi Poin Poin Kayak Bendera Gitu Bisa Tunggu Tunggu Seharusnya Bisa Teman Atau Memang Kecil Oke Kita Kembalikan Aja Dulu Di Bubble Lihat Tadi Oke Oke Muncul Ya Teman Teman Tari Ya Misalnya Kita Mau Lihat Poil Kita Ulangi Kemudian Kita Pilih Lokasinya Kita Pilih Di Bubble Color Apa Kita Ingin Melihat Misalnya Accident Aja Dulu Bang Misalnya Bisa Oke Kemudian Kita Klik Oke Oke Ini Dia Muncul Warna Merah Ya Oke Dia Birmingham Misalnya Seperti Itu Nah Mungkin 14.05 Sudah Teman Temannya Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Teman Teman Ditunggu Masih Ada Waktu Kita Lima Menit Lagi Boleh Banget Gimana Tahapan Training Kita Silahkan Silahkan Teman Teman Dari Bonar Bonar Kayaknya Sudah Selesai Penjelasannya Oke Oke Belum Kemungkinan Teman Teman Bantu Kami Untuk Memberikan Respon Atau Survei Nanti Ke Kita Silahkan Di Diisi Sesuai Pengalamannya Hari Ini Dan Mungkin Nanti Bakalan Ada Kesempatan Teman Teman Untuk Mengikuti Lomba Yang Diadakan Asian Foundation Silahkan Dan Harapannya Dari Kita Semua Bisa Ngambil Kesempatan Berharga Itu Saya Stop Screen Aja Dulu Stop Share Dulu Oke Mungkin Saya Cek Dulu Ya Teman Teman Ini Yang Umpan Baliknya Yang Jotform Ini Bang Iya Ini Di Telegram Mungkin Iya Di Telegram Iya Aku Coba Drop Di Sini Juga Oke Oke Di Bit.ly Yang Itu Kak Oke Makasih Kak Divika Oh Ini Ya Kak Oke HTTPS POM Ya Mungkin Kak Divika Sudah Selesai Juga Sesi Pertama Sampai Terakhir Mungkin Ditutup Dari Saya Atau Dari Panitia Kak Divika Kita Foto Dulu Ya Oke Oke Boleh Kak Tadi Sebenarnya Kita Udah Foto Di Awal Pertemuan Kita Oh Oke Siap Kirain Belum Foto Oke Bonar Siap Kalau Gitu Paling Makasih Banyak Bonar Sudah Menyampaikan Kejelasannya Sama Teman Teman Dan Makasih Banyak Juga Buat Teman Teman Karena Sudah Menyelesaikan Apa Ya Kelasnya Dari Awal Sampai Akhir Sampai Jam Dua Masih Tetap Stay Disini Jangan Lupa Juga Untuk Isi Survey Evaluasi Formnya Kemudian Kalau Teman-teman Tertarik Buat Ikutan Kompetisi Silahkan Langsung Join Karena Nanti Teman-teman Bisa Dapat Aksesnya Sampai Akhir Tahun Jadi Aksesnya Bisa Diakses Sampai Desember Gitu Aja Sepertinya Boner Mungkin Dari Boner Tinggal Ditutup Habis Itu Teman-teman Bisa Langsung Live Oke Terima kasih Kak Divika Terima kasih Bang Juang Jadi Gitu Teman-teman Kegiatan Kita Hari Ini Mulai Dari Ekster Pertama Sampai Terakhir Kita Sudah Selesaikan Apa Yang Disampaikan Kak Divika Tadi Mungkin Kalau Teman-teman Ada Niat Atau Tertarik Dengan Lomba Yang Diadakan Asian Foundation Silahkan Dan Harapannya Ketika Teman-teman Nanti Selesai Sesi Ini Bisa Menganalisis Data Data Science Di SAC Pakai Akun Yang Sudah Kita Sampaikan Tadi Karena Memang Itu Bisa Kita Gunakan Sampai Desember 2021 Mungkin Boner Menyampaikan Yang Masih Ada Kekurangan Teman-teman Karena Ini Bayi Jaringan Ada Sinyal Mungkin Ada Penyampaian Yang Kurang Runtut Mungkin Boner Minta Maaf Dan Terima kasih Untuk Katensinya Semuanya Dari Kak Nindia Kak Sinta Juga Dan Teman-teman Lainnya Sampai Jumpa Di Kesempatan Yang Lain Selalu Dan Salam Keberagaman Terima 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 Terima